hai 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 bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik mahasiswa dan mahasiswi kelas manajemen hak pada semester 4 ini yang sangat berbahagia ya puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan fahmat taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali dipertemukan dan berkumpul dalam proses belajar-mengajar virtual ya dengan menggunakan aplikasi YouTube ya dan mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini mendapatkan Ridha dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa setiap pembelajaran yang kita lakukan niatnya juga Insyaallah baik mudah-mudahan mendapatkan pahala dan eh apa artinya ganjaran yang setimpal ya di visi Allah subhanahu wa ta'ala karena tolabul ilmi mencari ilmu adalah bagian dari kewajiban yang Tuhan perintahkan kepada kita semua dan sholawat serta salam semoga tetap dicurah-ruahkan kepada juntunan kita hadibana wanabiyana Muhammad sallallahu alihi wasallam serta para keluarganya sahabat-sahabatnya tabiin tabiinnya serta seluruh umatnya yang Insyaallah selalu tunda patuh saat terhadap ajaran beliau ya yang mudah-mudahan seluruh adik-adik mahasiswa dan mahasiswi di manajemen hak ini lebih khusus saya sendiri mudah-mudahan kelak bisa mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alihi wasallam adik-adik mahasiswa dan mahasiswi manajemen hak pada mata kuliah manajemen perbankan ini akan dibahas pada pokok bahasan pertemuan ke-13 ya ini ke-13 kalau tidak salah atau ke-12 ya ini akan membahas tentang kewajiban bank dan pokok bahasan kali ini akan dipresentasikan oleh teman kita di manajemen hak ya dan kelompok ini sudah siap untuk mempresentasikan untuk kita semua dan nanti kalaupun ada hal-hal yang bisa didiskusikan silahkan didiskusikan dan dipertanyakan ya seperti itu kemudian juga Hai kelompok yang akan mempresentasikan tentang pokok bahasan kewajiban bank ini manajemen kewajiban bank ini sudah melalui suatu tahapan dimana dari mulai pencarian materi dengan kerja kelompok kolaborasi ya kemudian juga membuatkan dalam bentuk makalah kemudian membuatkan dalam bentuk PPT bahkan membuatkan dalam bentuk presentasi video ya video dan hari ini teman kita di manajemen hak ini sudah siap untuk mempresentasikan pokok bahasan dengan tema kewajiban bank ya dan untuk mempersingkat waktu saya kira kepada teman-teman di kelompok 6 ya di manajemen hak ini saya persilahkan untuk mempresentasikan walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari kelompok 5 saya akan mempresentasikan materi tentang kewajiban bank yang disampaikan oleh saya sendiri Arin Apen juga selesai nah sebentar ya ada ada gangguan teknik sebentar kita coba ulangi kembali share screennya ya di sini ada beberapa trouble atau gangguan karena saya memutarnya di ini ya di WA sehingga kalau langsung di WA ini ada beberapa hal ya yang menjadi trouble kita ulangi lagi ya baik dipersilahkan masih tidak bisa ini ya berputar coba kita ulangi kembali masih belum bisa mohon menunggu ya sambil dipersiapkan kembali proses proses persiapan presentasi dari kelompok 6 ya tentang kewajiban bank barusan mengalami trouble ya dalam proses pemutaran hasil presentasinya ya jadi mohon maaf karena memang beberapa kendala dalam presentasi melalui ini selalu saja ya ada ya dan memang seperti yang terjadi saat ini kita mengalami kendala dalam teknik secara teknik ya kita persilahkan kepada kelompok 6 ya untuk mempresentasikan kembali kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaikumsalam dan memiliki nilai baik potensial maupun aktual untuk organisasi aset secara umum juga merupakan barang ting atau sesuatu barang anything yang memiliki nilai ekonomis nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha intensi atau individu selanjutnya ada jenis-jenis aset terdapat 5 jenis aset yang pertama fisikal aset yang kedua finansial aset yang ketiga manusia yang keempat manajikan oleh aset yang kelima intang mobile aset yang pertama fisikal aset merupakan aset yang dapat dirasakan atau dilihat dengan pasal intang manusia misalnya seperti hidung kendaraan operasional dan alaturis kantor atau APK yang kedua finansial aset merupakan aset yang memiliki nilai sebagai instrumen keuangan umumnya aset ini berhubungan dengan berhubungan dengan sektor keuangan perbankan atau pasar modal dimana aset ini dapat digunakan oleh organisasi dalam operasionalnya dan bahkan dapat diperjualikan dengan pihak lain dan memiliki nilai berkerak misalnya simpanan darat tunai atau deposito kepemilikan saham dan obligasi atau surat utang yang ketiga ada manusia manusia merupakan aset tersamping dalam suatu organisasi mengingat manusia adalah penggerak dari organisasi itu sendiri misalnya karyawan dan tenaga yang teruji sesuai jidangnya manajemen atau direksi sebagai pengelola organisasi dan pengambilan keputusan yang keempat adalah manage knowledge aset merupakan aset yang memiliki nilai untuk pelangsungan perusahaan dimana aset informasi dapat berupa data elektronik maupun PC pengetahuan juga dapat dianggap sebagai aset organisasi mengingat pengetahuan dapat didokumentasikan dikumpulkan dan dikelola demi keunggulan organisasi di tengah persaingan bisnis atau reputasi misalnya data yang tersimpan di komputer kertas kerja yang sudah dicetak hingga surat elektronik atau email yang kelima dan intangable aset merupakan aset yang tidak berhujud atau tidak dapat dilihat oleh kebanyakan orang aset ini dapat menambah sebuah organisasi atau perusahaan misalnya sebuah organisasi hakta hak patent dan merek dagang selanjutnya ada kewajiban kewajiban menurut KBBI adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan pada laporan keuangan kita dapat menyumpai kewajiban atau dihabiliti yang terdiri dari utang jangka pendek utang jangka panjang pinjaman dan profisi jenis-jenis kewajiban kewajiban lancar kewajiban yang pelunasannya akan dilakukan dalam jangka pendek dengan menggunakan sumber-sumber aktifa lancar atau dengan menimbulkan utang jangka pendek baru kemudian ada kewajiban tidak lancar kewajiban yang pelunasannya akan dilakukan dengan sumber aktifa yang lain dimana periode pelunasan pinjaman tertentu dalam jangka waktu jadi satu tahun kemudian ada kewajiban kontingensi kewajiban kontingensi kewajiban yang tergantung pada terjadinya satu atau lebih kewajiban masa depan untuk meneguhkan jumlah utangnya pihak yang dibayarkan tangan pembayaran keberadaannya aset merupakan suatu proses dari perencanaan pengorganisasian dan pengawasan yang berfungsi sebagai pengendalian aktifa dan mati pasir terpadu yang saling berhubungan dalam usaha untuk mencapai keuntungan ALMA adalah suatu usaha untuk mengoptimalkan selupun merah jalan sedemikian rupa agar di prole leftmah maksimal sekaligus membatasi resiko menjadi seperti yang mungkin. Kemudian ada tingkat kebekaan alamak. Yang pertama ada rate sensitive asset liabilities. Kemudian ada fixed rate asset liabilities. Kemudian ada fungsi asset liabilities management. Yang pertama ada kesenjangan lukuititas. Kemudian yang kedua ada tingkat suku bunga. Yang ketiga ada pasar modal. Yang keempat ada valuta asing. Yang kelima pendanaan dan manajemen modal. Dan yang terakhir ada kredit. Perkenalkan nama saya dan aku juga akan melakukan selama lingkup dan landasan diriakan alamak atau asset liabilities management. Management dana mencapai semua kegiatan bank yang dapat dilihat dalam posisi aktifah maupun pasifah. Pengelolaan dana dari sisi aset maupun aktifah selain dikenal dengan asset management. Pengelolaan sumber dana secara kesungguhan adalah liabilities management. Terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, pengelolaan sumber dana yang berasal dari pihak ketiga yang disebut deposit management. Yang kedua, dana yang berasal dari pihak kedua disebut borrowing. Yang ketiga, pengelolaan dana yang berasal dari modal sendiri yang disebut capital management. Perkembangan ekonomi dan moneter yang berstruktuasi serta persenganan bisnis antar bank yang sangat ketat bertungguh langsung terhadap manajemen aset dan liabilities. Keadaan tersebut menyebabkan timurnya antara dilema dalam pengelolaan bank, mengutamakan profitabilitas di satu sisi dan likuiditas atau yaitu antara keamanan di sisi lain. Alma adalah manajemen subterna Raca Bank dengan tujuan untuk mengoptimalkan pendapatan dan meminimalkan biaya dalam batas-batas risiko tertentu. Risiko-risiko Alma dalam suatu bank dapat berupa, yang pertama, finansieris, yaitu debitur akan memenuhi kewajibannya, keterlambatan aksuran, ataupun perlunasan, tepat pada waktunya, risiko kredit dapat menimbulkan risiko likuiditas. Yang kedua, liquidity risk, yaitu risiko bahwa bank tidak dapat memenuhi kewajibannya pada waktunya atau hanya dapat meneliti kewajiban melalui pinjaman darurat, yaitu bagi hasil yang tinggi, dan menjual aktifannya dengan harga yang rendah. Yang ketiga, yaitu proyekinan di seitu risiko kerugian dengan aktifat perubahan tingkat bagi hasil, menentukan bentuk penyeludahan makin dari penganama atau kerugian sebagai akibat penyeludahan nilai aktifat. Risiko ini sebagai akibat net interest mengingin atau tidak terpenuhnya likuiditas, atau terdiri hajab karena tidak terpatnya perhitungan tradisi atas aset dan liadivitas. Yang keempat, yaitu perigian exchange risk, yaitu risiko kerugian sebagai akibat perubahan tingkat kursus terhadap open position, karena adanya pergerakan kursus yang merugikan. Yang kelima, gap risk, yaitu risiko kerugian dari kecilesimbangan interset maturity, karena adanya pergerakan akibat tingkat bunga yang menurunkan. Yang keenam, contigend risk, yaitu risiko yang timbul sebagai akibat transaksi kerugian, contohnya bank garansi dan kontrak kualita asing berjabat. Materi terakhir, yaitu landasan kebijakan accessibility management, atau ALMA. Begitu neraca yang menggambarkan komposisi aktifat serta struktur pendapatan dan biaya dalam income, segmen bank merupakan akses utama yang menentukan landasan kebijakan dalam penerapan ALMA. Komponen-komponen yang dipergunakan dalam menurunkan kebijakan, yaitu yang pertama yaitu gradient exchange management. Upaya bank menangka dana pengelolaan gradient exchange assets dan diabilitas dengan baik, yaitu untuk memaksimalkan pendapatan dan menelilingkan risiko atas terjadinya strukturasi nilai tukar. Yang kedua, net open position. Berdasarkan angka yang merupakan penjublahan dari nilai absolut. Yang ketiga, gas management. Salah satu hal yang penting dalam ALMA berbeda dengan komponen diatasnya di mana posisi akun dalam neraca dan responsabilitas bank dianalisis dari perspektif yang statis. Dalam gas management, kedua aspek tersebut dibahas dalam perspektif yang dinamis. Yang keempat, risk analysis dinamis. Analisis resiko yang dihadapi oleh bank baik secara makro maupun mikro. Yang terakhir, yaitu salah satu alat pengendalian almabank bisa juga melalui pengendalian cost of funds. Jadi, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilakukan pada laporan keuangan. Kita dapat menjumpai kewajiban yang biasanya terdiri dari utang jangka pendek dan jangka panjang, pinjaman, dan profisi. Fungsi utama dari asset liability management adalah untuk mengelola risiko-risiko korporasi kesenjangan likuiditas, optimalisasi pendapatan, mencegah kekurangan ketersediaan dana demi memenuhi setiap kewajiban finansial, memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal. Struktur neraca yang menggambarkan komposisi aktifan dan pasifan, serta struktur pendapatan dan biaya dalam income merupakan aspek utama yang merentukan landasan kebijakan dalam penerapan alma. Sekian presentasi dari kompo kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penerbangan tadi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 6 yang sudah mempresentasikan tadi terdiri dari Arin, Salsa, dan Widianto. Ya benar ya Arin, Salsa, dan Widianto. Materinya bagus sekali lengkap dari tidak hanya manajemen kewajiban tetapi manajemen aset tadi juga dikupas habis memang bicara kewajiban tidak terlepas juga dari manajemen aset sehingga dalam manajemen aset dan kewajiban di situ selalu disebut dengan Alma tadi ya. Baik, luar biasa presentasinya juga apalagi Arin ini ya Salsa, Widianto memberikan presentasinya itu sangat bagus kemudian juga ber apa ya berpeluang untuk bisa menjadi seorang pendidik pengajar ya karena cara public speaking luar biasa bagus dan itu dipelihara bahkan dikembangkan mudah-mudahan kelak jika ada kesempatan entah itu menjadi pendidik guru ataupun dosen ataupun dimanapun ini bisa di implementasikan ya dan tadi di aset dulu sudah dijelaskan kemudian di kewajiban kaitannya dengan jika lihat tadi struktur neraca disitu ada kewajiban itu ada yang kewajiban lancar ada kewajiban kurang lancar nah yang lancar itu biasanya periodisasinya itu kurang dari setahun sudah harus dibalikan jadi kan namanya kewajiban legalities itu hutang jadi itu sifatnya yang kewajiban lancar itu tadi yang disampaikan rekan Widianto itu sifatnya itu harus sudah dibalikin kurang dari satu tahun jadi sumber di pasipa itu kalau legalities itu berarti kita hutang atau kita punya kewajiban ke pihak lain dan karena pentingnya mengelola kewajiban jangan sampai nanti ada hal-hal yang kita menjadi one prestasi kepada pihak ketiga ya gara-gara kewajiban kita gak kebayar karena ada salah pengelolaan aset tadi sudah digambarkan bahkan kewajiban ini kita bisa terkendala bukan hanya karena salah pengelolaan aset saja sebenarnya pengelolaan aset sudah benar pun yang sumbernya dari kewajiban itu kita bisa kacau gara-gara tadi tingkat suku bunga bank dunia atau tingkat harga dolar tadi ada korek exchange management yang misalkan mata uang negara kita atau rupiah terdepresiasi anjlok misalkan asalnya 10.000 menjadi 14.000 nah pada saat kita punya kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang baik kewajiban lancar maupun kewajiban kurang lancar kepada bank dunia nanti akan berubah karena kita membayarnya dengan dolar nah ini padahal kita sebenarnya tidak salah memutar di asetnya di aktifat tetapnya tetapi karena ada perubahan mata uang ya sehingga sumber pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga kita terutama bank dunia atau pihak luar kan gak mau dia dibayar rupiah dia tetap bayarnya pakai dolar nah bulan kemarin kita pakai dolar yang satu dolarnya 10.000 rupiah nah sekarang jadi 14.000 kan itu menjadi berat makanya kewajiban ini harus dimanage dengan baik ya tadi bagus sekali materi-materinya dan saya kira tinggal silahkan ya langsung didiskusikan sudah lengkap ini bagus sekali ya Arin Salsa dan Widianto membawakan materi menyecari materi kemudian menuangkan dalam PPT dan mempresentasikan sudah sangat bagus ya terima kasih untuk semuanya baik itu saja tambahannya dari saya terima kasih dan mohon maaf juga apabila ada kekurangan dan kesalahan seperti yang tadi Airin katakan dan saya kira cukup sekian dan kita tutup dengan ucapan Hamdallah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi